Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya bangeduk ya masih dengan tutorial TV Philip sekarang Bos ya untuk seri 50 PUT 6233 punya es pilih Bos ya ini seri yang terbaru yang dinampakan dengan ambilik enggak dan dia mempunyai itu bos kelebihan ya dia bisa memunculkan cahaya yang ada di belakangnya bos Hai seperti kayak gini bos untuk ke lampunya itu bos ya itu langsung masuk aja di pengaturan sini bos di pengaturan itu langsung di arah bawah ya di arah bawah dari ini untuk peng semua pengaturan ya di sini sudah tertera ambilek ya ini yang seri terbaru punya e-belip dengan desain terbaru jadi seumpama kalau di ruangan anda keadaan lampunya mati atau lampu dimatikan dalam ruangan kamar anda itu bisa dinyalain bos ini meskipun ambilek nilbos di sini tinggal di enter aja bos ya dan di arah kanan untuk video rajaman ini bisa berubah-ubah bos bisa buat bendera juga bisa ikuti warna dari apa TV nya itu juga bisa bos ntar berubah-ubah atau audio ya saya untuk cobakan untuk ikuti bendera bos ya dari sini disini ada macam-macam bendera negara Indonesia di dunia bos ya di dunia bos ya kami akan dimuinkan di negara kita sendiri yaitu negara Indonesia jadi disamping kanan kiri itu bos itu berubah warna menjadi merah putih bos ya jadi seperti apa warna berubah warna bendera kita bos ya dan di ambilek filip ini ini resolusinya juga itu sudah Hai forky bos jadi besarnya sudah 3840 kali 2160 bos ya resolusinya sungguh tajam banget bos jadi sudah jernih dan keunggulan punya filip ini dilengkapi dengan HDMI connect bos ya ada tiga HDMI dan di belakangnya itu juga ada dua USB jadi lengkap banget bos sudah forky sudah ada HDMI juga USB pun ada yang yang lebih bagusnya lagi mengeluarkan cahaya bos yang dibelakangnya TV itu jadi tampilannya itu lebih bagus sekali bos ya apalagi kalau punya anak kecil pasti senang ini bos ya seri ambilek TV punya filip ini ini juga sudah dilengkapi dengan Smart TV bos ya sudah bisa lihat YouTube didalamnya sini bos oke itu cara penyambungannya sih agak sama bos dengan yang lain ya tetap masuknya itu di pengaturan ya di pengaturan sini bos itu tinggal di arah kanan kiri tapi harus ditekan home dulu bos ya jadi ditekan home lalu di arah kanan kiri terus masuk di pengaturan ya bos ya di pengaturan sini lalu di arah bawah bos ya jadi ini enggak usah di enter jadi langsung aja di arah bawah langsung di cari menu semua pengaturan di sini baru di enter bos kalau sudah di enter sini tinggal cari jaringan bos ya ini hampir sama sih bos dengan yang kayak produk-produk lain cuma mencari jaringan aja ntar disambungin ke jaringannya bos ya kayak gini ini bos ya saya coba sambungin tinggal di enter-enter aja kalau sudah masuk ini pilih yang nirkabel kalau lewat HP bos ya meskipun pakai wifi yang ada di rumah itu juga pilihnya di nirkabel oke langsung aja dipindah sini dia akan mencari wifi yang aktif bos kalau di rumah anda mungkin namanya sudah beda bos kalau disini ini saya memang pakai hotspot HP bos ya jadi ya kayak gini ada Redmi ini coba saya masukin kodenya ya di sini sudah tertera kode bos ya saya tinggal masuk aja tapi kalau belum tertera kode tinggal dipilih kodenya apa lang tekan masukin aja ya selesai aja lagi dan muncul tulisan itu TV berhasil tersambung ke jaringan rumah jadi Wifi yang ada di rumah atau HP itu sudah tersambung bos dan disitu ada tulisan sebelah kiri itu dibawah itu ada tulisan tutup tinggal di enter aja bos ya lalu selesai Hai disini dia akan masuk ke menu utama bos jadi gambar kosong kita akan tekan gambar rumah yang ada di remote ini bos ya dia akan menampilkan seperti ini bos jadi kiri disini kita akan milih menu-menu ada Netflix ya dan itu buat video-video gitu bos dan ada galeri aplikasi disini juga ada bos kita akan coba di sini YouTube-nya bos ya kita tekan YouTube TV seri terbaru punya e-pilip ini bos dia sudah 4K ya tadi saya bilang sudah 4K terkita akan coba untuk 4K nya untuk sebentar ya di sini resolusinya itu besar banget bos bos jadi kita coba di pencarian di demo 4K bos ya Hai yang ini ini sudah bisa 4K jadi resolusinya sudah 4K ya 4K ya di sini kita pindahin aja yang 1080 menjadi 2160 bos ya ya kayak gini bos pakai tanya agak habis bos ya di sini untuk sementara kita kembali aja dulu bos ya soalnya untuk kapa Hai hotspot HP nya sudah keadaan menipis bosnya di sini ya kita keluar dulu ke Hai itu bos aplikasi galeri jadi galeri aplikasi ini bos ya di sini bos nggak selengkap kayak HP sih bos cuman ya sudah banyak kalau ingin download-download sudah ada banyak di sini bos ya download-download kayak ya ini seperti kayak Playstore deh bos cuman ya beda dari aplikasinya aja ya di sini sebanyak bos Hai dan untuk TV pilih seri terbaru ambilek ini bos ya layar HP Anda bisa masuk ke TV ini bos jadi di cari ini bos ya di cari ini bos ya sumber sumber ini di arah kebawah bos lalu dicari mirakes ya kalau sudah ketemu mirakes ini bos tinggal di nraja di nraja dia akan mencari mirroring yang ada di HP kalau untuk di Redmi bos ya itu masuknya itu maksudnya itu di pengaturan ya lalu di cari koneksi dan berbagi ya bos ya di proyeksi bos ya kalau sudah masuk di proyeksi tinggal dinyalain proyeksinya bos ya gini di HP akan tertera kayak perangkat apa punya TV ambilek ini pilihan perangkat itu dicari yang tipenya TV ini bos jadi 50 PUT 62335 ya bos ya tinggal di klik aja atau ditekan ya ya kalau sudah ditekan di sini ada sambungan dan mulai pemutaran kalau sudah tampil kayak menu di HP anda itu jadi sudah terkoneksi bos ya jadi sudah bisa kayak gini ya langsung kembali kembali ke menu utama sini bos ya ya sudah bisa disini pun Anda bisa lihat YouTube itu juga bisa bos atau kaya main apa mobile Legends atau coc atau Dragon Ball itu juga bisa bos di sini ya jadi bisa dibuat layar besar Oke dan kalau untuk memutuskan apa koneksinya tinggal dimatikan wifi nya aja ya bos ya jadi dimatikan aja wifi yang ada di HP dia sudah secara otomatis terputus bos di seri 50 PUT 6233 punya e-pilip ini yang ambilek itu garansi panelnya bos ya sudah berani tiga tahun seperepat juga tiga tahun bos jadi secara kaya ketahanan sih dia lebih berani bos kita beli untuk TV kalau sudah berani tiga tahun kan juga enak bos jadi sudah terjamin lho bos ya jadi nggak khawatir seumpama ada mati untuk satu tahun itu juga bisa digaransikan langsung ke pilihnya untuk harga TV ini bos sangat terjangkau ya bos ya ini sekitar harga 6.800.000 untuk TV Philip seri ini yang ukuran 50in bos ya untuk review TV Philip ini bos ya sampai disini dulu dan kalau untuk ada komen-komen silakan post dibawah ini ya silakan ditekan komen dan jangan lupa like share dan subscribe ya untuk channel ini channel Bang itu terima kasih selamat beraktifitas selamat menikmati terima kasih terima kasih